Dua unit rumah panggung warga desa Sugiwaras, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan, Komoring Ilir, hangus terbakar. Saat ditinggal miliknya ke kebun, beruntung tidak ada korban jiwa dan api diduga kibat korsleting listrik. Dua rumah panggung milik warga di desa Sugiwaras, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogi, hangus terbakar pada Jumat sore saat ditinggal pemiliknya pergi ke kebun. Api yang diduga berasal dari korsleting arus listrik karena menurut pengakuan pemilik rumah, salah satu bola lampu yang ada di rumah tersebut kerap mati. Api berhasil dipadamkan dua jam kemudian setelah tim pemadam dan tiga unit mobil pemadam ditercunkan ditambah dua motor pemadam. Belum diketahui secara pasti kerugian yang dialami, namun kondisi rumah hangus rata dengan tanah. Telepon tadi lebih kurang jam 4, jam 4 lah, jam 4.15 mungkin. Kami terima telepon dari Kecamatan, apa di sini? Teluk Gelam. Kecamatan Teluk Gelam dari Sepcamnya. Pak, ini berapa unit Pak yang terbakar Pak? Dua rumah, dua rumah. Pilih siapa Pak? Siapa? Yang kabar kita siapa Pak? Kalau kepakeran ini Pak, ada anak kecil ya tadi. Untuk kerugian Pak, kerugian material sekitar saja kepadukan Pak. Air, lebih banyak Pak. Kenapa lagi-lagi Pak? Baca, beratus, berbocok. Korban kepakeran mengharapkan bantuan dan uluran tangan dari semua pihak untuk meringankan beban ekonomi yang dialami. Dari Ogan Komeringilir, Fitri Adi, AY News Mualaporkan.